Kisah teladan hatim al-asyam berpura-pura tuli untuk menjaga kehormatan seorang wanita. Dari kitab Nashehul Iba, Imam Ghazali menceritakan keteladanan ulama besar dari Baghdad, yakni hatim al-asyam. Suatu hari, dalam tahun-tahun terakhirnya sebelum hatim al-asyam wafat, seorang wanita datang ke tempat hatim untuk bertanya. Saat tengah bertanya pada hatim, wanita ini tak kuasa untuk menahan buang angin. Karena berbunyi amat keras, wanita ini amat malu dan terdiam beberapa waktu. Untuk menjaga kehormatan wanita ini, hatim pun berkata, Anda, bicaralah yang keras. Aku tidak dengar, aku tuli. Wanita ini pun masih terdiam dan masih bingung. Di tengah kebingungannya, hatim agak mengeraskan suaranya, hei nyonya. Bicaralah yang keras. Aku tidak dengar, aku tuli. Mendengar itu, wanita ini pun lega, dan kembali lancar mengutarakan pertanyaannya yang tentu saja dengan suara keras setengah teriak kepada hatim. Sampai akhir hayatnya, hatim terus berpura-pura tuli karena ia bertekad selama wanita tersebut masih hidup. Ia ingin terus menjaga kehormatannya. Masya Allah tabarakallah, ulama yang begitu lembut ahlaknya pada wanita. Semoga kita bisa meneladaninya. Amin. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam Arispiresen.